Intro Anggota Komisi 9 DPR RI mengingatkan agar semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan dan tidak memicu kerumunan. Hal ini penting dilakukan karena Indonesia masih berada dalam zona bahaya COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI Chris Dayanti mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam menangani pandemi ini, sehingga terwujud perubahan perilaku masyarakat yang sadar kesehatan seperti sekarang ini. Chris Dayanti menegaskan, meskipun Indonesia sedang menjalankan proses vaksinasi, bukan berarti sudah bebas COVID-19. COVID-19 ini kemarin kita sudah RDP juga dengan Satgas, dengan Kementerian Kesehatan, dengan dua asosiasi dari Apindo dan juga Kadin, yang mana mereka benar-benar sudah all out selama satu tahun ini untuk melakukan dan mendorong perubahan perilaku, itu yang terpenting. Jadi perubahan perilaku dari masyarakat yang selama ini kita terus sosialisasi dan edukasi melalui lisan ataupun juga... Lebih lanjut, Chris Dayanti mengapresiasi program vaksinasi yang saat ini masih terus dijalankan oleh pemerintah. Menurutnya, hasil vaksinasi ini secara langsung maupun tidak langsung ikut berkontribusi terhadap tren penurunan kasus COVID-19. Efiliensi daripada efektivitas vaksin sendiri sebetulnya dari suntikan vaksin kedua dihitung per 28 harinya. Itu baru mungkin nanti imunitas kita akan jauh di atas angka 280. Chris Dayanti juga mendorong pemerintah untuk mengakselerasi program vaksinasi COVID-19 untuk mencapai herd immunity. Nur Fuad dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.